selamat pagi sahabat ngkong di seluruh nusantara sekarang pagi-pagi ngkong udah jalan ke kebun melihat perkembangan porangnya yang ngkong tanam kemarin nah baru nyampe di kebun ngkong disambut dengan embun pagi dan suasana atau keadaan alam yang begitu cerah dan juga ngkong dengar kicauan burung di pagi hari ya ini sahabat ngkong orang yang ngkong tanam kemarin ini yang ngkong tanam kemarin ini sahabat kelihatannya udah makin segar ya tapi ada beberapa yang kelihatan masih layu ya maklum lah baru tanam kemarin bener katangkong ya kalau porang itu udah dapat kena air hujan makanya dia akan berdiri sendiri langsung dia kelihatan hidup segar gitu sahabat begitu mudahnya kita menanam porang ya sahabat ya pokoknya engkong anjurkan kepada sahabat semua di seluruh nusantara intinya jangan banyak mikir ya sahabat ya intinya tanam dulu gitu intinya menanam kalau udah kita tanam nanti kedepannya pasti ada hasilnya sahabat kita baru komula jangan berteori dulu intinya tanam dulu ini yang ngkong tanam udah satu minggu kelihatan segar sekali dibarengi dengan tumbuhnya rumput liar ya sahabat ya wow ngkong suka sekali ke kebun di pagi hari sahabat kita di apa namanya disambut dengan kicauan burung mantep kita disambut dengan kicauan berbagai macam burung sahabat itu disebelah lahan yang ngkong traktor kemarin ntar ngkong mau lanjut traktor lagi kemarin kebun hujan jadi istirahat traktornya kalau traktor juga kalau hujan-hujan juga rugi sahabat tanahnya jadi padat wow ini udah segar semua sahabat orang yang ngkong nih ini dua petak ini ngkong tanam di selah-selah buah jeruk sama durian sahabat tapi ini kebetulan jeruknya masih kecil dan duriannya juga belum begitu besar-besar ya hitung-hitung jadi perindang ya sahabat ya di dua petak ini masih ada perindangnya sedikit terus yang ngkong traktor kemarin itu baru ngkong tanam pora enggak tanpa perindang sahabat nanti kedepannya ngkong lihat mana yang lebih bagus yang ada perindangnya atau yang enggak itu tantangan kita berkebun sahabat berkebun itu juga ada tantangan dan seninya kita bisa bereksperimen di kebun sahabat ini bedengan yang kita buat kemarin mau tanam lagi sebentar sahabat terus ini traktornya masih nganggur disini standby persiapan ngkong traktor lagi sebentar nah ini dah nanti ngkong tanam porang tanpa perindang sama sekali tanpa perindang sahabat mana yang lebih bagus dengan yang ada perindangnya seperti yang ngkong tanam kemarin itu tetap semangat ya sahabat petani porang di seluruh Nusantara ya intinya seperti yang ngkong bilang tadi intinya tanam dulu jangan banyak mikir sahabat kalau udah kita tanam nanti kita pelihara dengan baik dengan kasih sayang pasti nanti ada hasilnya sahabat karena tumbuh-tumbuhan juga perlu kasih sayang sahabat kalau udah kita rawat dengan baik kita sayangi pasti tumbuhannya tumbuh dengan subur kita jalan-jalan di kebun porang sambil melihat apakah porangnya daunnya ada termakan ulat apa enggak kita cek-cek dulu biar enggak keburu dimakan daunnya ya kalau dimakan daunnya sama ulat berarti orangnya pertumbuhannya enggak maksimal artinya pertumbuhannya terganggu sahabat ngkong-ngkong lihat-lihat dulu ya sahabat ya kita cek-cek dulu apakah ada hama katanya sih sama teman-teman yang udah berpengalaman porang ini sedikit sekali atau minim sekali hama sahabat karena porang itu getahnya bikin gatel katanya makanya enggak disukai sama binatang itu sih kata sahabat-sahabat kita yang udah berpengalaman sahabat mudah-mudahan bener ya hamanya minim sekali kelihatannya memang tidak ada ulat di daunnya sama sekali engkong menanam porang ini sama meliharanya nanti tidak sendirian sahabat sementara pas lagi menanam engkong ditemani dengan sahabat tujuh orang tujuh orang sahabat untuk persiapan membuat gundukan atau bedengan terus sama menanam juga mengangkut pupuk kandangnya engkong ditemani dengan tujuh orang sahabat biar bisa lebih cepat selesainya menanam porang ini oke sahabat sekian dulu video kali ini bersama saya engkong gondrong semoga sahabat petani porang di seluruh nusantara dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya oke bye-bye salam sukses petani porang nusantara bye-bye rahayu rahayu mariporang mari marilah porang poranglah kita bersama-sama setup begitu mudah untuk ditanam אבל turut oke banyak perhatian berjenis umbihhhh tubuh bebas sekitar kita Mari menanam korang, tanam bersama-sama Mari tanam, tanamlah korang, menanam korang bersama-sama Terdapat kandungan, satu kemanan yang akan menghasilkan manfaat Sangat dibutuhkan, bermacam olahan dan terbukalah pasarnya Mari menanam korang, tanam bersama-sama Mari tanam, tanamlah korang, menanam korang bersama-sama Mari tanam, tanamlah korang, menanam korang bersama-sama